Intro Baik anak-anak kita kembali belajar untuk mencari Luas permukaan kubus ini Maaf bukan balok tapi kubus ya Luas permukaan kubus Oke Jadi luas permukaan kubus Langsung saja rumusnya itu adalah 6 kali S pangkat 2 Atau 6 kali S kuadrat Kenapa ini 6? 6 itu jumlah sisi pada kubus Kan jumlah sisi pada kubus itu ada 6 S pangkat 2 itu rumus luas persegi Ya karena permukaan kubus itu berbentuk persegi Makanya 6 kali S pangkat 2 Oke Sekarang kita ambil sebuah contoh Contoh disini S nya itu adalah 8 8 cm Ya Maka rumusnya L sama dengan luas permukaan kubus Sama dengan 6 dikali S pangkat 2 Sama dengan 6 dikali 8 pangkat 2 6 kali 8 pangkat 2 itu kan 64 Ya 6 kali 64 Kita hitung 6 kali 64 kali 6 dibalik Gak apa-apa kan ya 4 kali 6 4 24 2 ya taruh sini 6 kali 6 36 Tambah 2 38 38 384 cm Nah kalau ini luas maka disini bukan kubik tapi persegi Jadi 384 cm persegi Itu luas permukaan kubus ya Selanjutnya anak-anak kita akan membahas luas permukaan balok Luas permukaan balok Ya Luas permukaan balok ini kita hapus Sekarang kita gambar balok ya Pak guru akan gambar sebuah balok Ini baloknya Hampir mirip dengan kubus Tapi tentu panjang sisinya berbeda Kalau balok itu punya panjang Punya lebar Punya tinggi Ya Panjang sisinya berbeda tentunya Dengan kubus Kalau kubus panjang sisinya semua sama Kalau ini panjang dengan lebar Beda panjangnya lebar dengan tinggi beda panjangnya Maka Luas permukaan balok itu rumusnya adalah Dua kali Ya Panjang dikali lebar Ditambah panjang dikali tinggi Ditambah Lebar Atau L nya begini deh ya Kayak ini pak guru L kecil Lebar dikali tinggi Ini rumusnya Ya Jadi rumus luas permukaan balok itu Dua kali Panjang dikali lebar Ini dikali ini Ada dua atas dan bawah Kemudian panjang kali tinggi Panjang kali tinggi Ini kan tingginya Ini panjangnya Kali dua depan dan belakang Jadi ada dua Lebar kali tinggi Ini Lebar kali tinggi Karena ada ini ada ini Jadi dua kali Seperti itu rumusnya Ya Ini kamu harus diingat-ingat nih Luas permukaan balok Rumusnya dua kali panjang Lebar Ditambah Panjang kali tinggi Tambah lebar kali tinggi Sekarang kita contoh soal Contoh ini Panjangnya Sepuluh senti Ini lebarnya Lima senti Tingginya Memangnya Empat senti Bulu Lima Empat Rumusnya Kita masukkan L Sama dengan Dua kali Panjang dikali lebar Ditambah Panjang dikali tinggi Ditambah Lebar dikali tinggi Masukkan Masukkan angkanya sekarang Kalau dua tetap ya Panjangnya sepuluh Dikali Lima Ditambah Sepuluh Dikali tingginya Empat Ditambah Lebarnya lima Dikali empat Oke Ya Jadi Kita mulai hitung Sepuluh kali lima Lima puluh Lima puluh Ditambah Sepuluh kali empat Empat Puluh Ditambah Lima kali empat Dua puluh Dua kali lima puluh Tambah empat puluh Sembilan puluh Tambah Dua puluh Seharatus Sepuluh Sama dengan Dua ratus Dua puluh Sentimeter Per segi Lagi Itu Itu Rumus Untuk Mencari Luas Permukaan Balok Ini aja dulu Nanti berikutnya Ada rumus-rumus Yang lain Terima kasih Selamat Belajar Habis Habis gelap Terim Terimu Mari Lepas Jangan Terimu 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 Bapak Menudaya Cinta Gunakan Waktumu Isilah Hidupmu Tengu Tak Belajar Gia Tak Mengerja Dan Tengu 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 Terima kasih.